Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat sebuah player ataupun banner online untuk keperluan media promosi di instagram kita nah disini kita akan nanti membuat bentuknya square teman-teman ya dan akan kita bagi menjadi 4 untuk keperluan postingnya satu per satu yang nantinya akan kalau kita lihat di ponsel kita itu akan terlihat seperti satu gambar padahal 4 kali postingnya itu namanya apa ya kurang tahu juga nah pertama disini saya akan siapkan artboardnya dengan ukuran 500x500 piksel ya lalu kemudian disini kita akan ambil gambarnya kita import disini dan gambar burgernya sudah saya download di pixabay teman-teman ya jadi gambarnya kemudian disini saya akan gunakan gunakan draw bezir ya dengan mode nya yaitu spiro kemudian save nya kita klik none aja nah kemudian disini kenapa saya milih spiro karena kita akan membuat lekukan yang lembut teman-teman ya tanpa ada sudut-sudut yang tajam seperti ini nah lalu kemudian kita akan bawa ya yang telah kita buat tadi seperti ini kita geser aja ke gambar tadi kemudian kita besarkan kita ambil gambar yang pas ya nah bila perlu kita pulukan aja seperti ini ya nah kalau sudah terasa pas ya tinggal kita klik di bagian bawah ya gambarnya lalu kita set clip nah ini fungsinya adalah untuk memotong bagian-bagian tertentu ya nah langkah berikutnya kita kecilkan aja seperti ini kita sesuaikan dengan keinginan ya nah seperti ini mungkin disini kita akan kasihkan lagi ya ornamen-ornamen seperti cairan juga disini ataupun yang disebut dengan liquid nah disini saya percepat aja teman-teman ya nanti untuk yang ini sembarangan aja ya sesuai dengan selera lah ya kadang-kadang kita buat seperti ini ternyata pas kadang-kadang enggak ya seperti itu oke lalu yang berikutnya disini kita akan coba membuat satu lingkaran lagi ya disini atau nah disini mungkin kita pindah ke atas aja teman-teman ya op disini nah mungkin di atas aja sini disini untuk harga nanti ya mungkin harga mulai dari dan sekian ya seperti itu oke lalu disini kita akan kasih teks kita kasih harga disini hanya op pake huruf besar aja disini kita ganti nama fontnya gocil gobin ya disini kita goci gocihen nah kenapa saya memilih gocihen ini ya karena kita menggunakan efeknya tadi ornamennya itu seperti gelombang-gelombang maka agar agar konteksnya ataupun teksnya itu balance maka saya akan cari font yang serupa yang seperti lettering ataupun seperti tulisan tangan yang tidak rapi nah disini kita akan coba juga belajar ya bagaimana cara memilih font yang yang tepat yang balance dengan konsep kita sendiri nah disini kita kasih hanya 12 ribu oke tapi disini saya lihat ya angka satunya seperti 7 jadi mungkin kita ganti ya menjadi angka berapa disini tapi disini kita kasih dulu K disini K itu biasanya kepanjangan dari kilo temen-temen ya itu artinya ribu jadi 12 K itu artinya 12 ribu oke seperti itu coba kita cek lagi mungkin ini kita menginginkan lagi ke atas ya nanti untuk layout ini tinggal temen-temen disesuaikan aja ya sesuai dengan selera nah ini angka 1 seperti 7 kita kasih menjadi 20 K aja ya nanti kalau misal font yang terpaksa pakai font ini untuk angka 1 itu bisa di edit ya bisa di edit nanti dengan cara object to part kemudian kita ungroup lalu kita ubah-ubah titiknya seperti itu oke kita setting-setting aja seperti ini sesuai dengan keinginan nah kalau kita biasanya sudah sering buat ini ya biasanya mudah aja ya untuk menyusun ataupun meng-layout ini disini kita duplikat aja ya kita akan kasih outline satu lagi disini kita kasih warna kuning disini bagian stroke paint kita klik yang paint disini kita pick color kita klik lalu kita klik disini nah kalau sudah tinggal kita bawa ke samping seperti ini oke lalu berikutnya kita duplikat lagi kita bawa ke samping kiri disini kita kasih warna putih tekan sip ya kita susun lagi seperti ini nah ya oke langkah berikutnya mungkin kita kasih semacam apa disini ya sebentar nah kita kita kasih satu lagi disini semacam cairan lagi lagi ya liquid ya nah untuk ini kita cari aja yang posisinya pas seperti ini ya karena di sebelah bawah kanan ini terlihat kosong jadi kita ganti kita isi dengan beberapa ornament yang mungkin mendukung untuk view yang lebih bagus ya seperti ini nah kalau sudah seperti ini tinggal kita kasih warna kuning disini ya mungkin warnanya sedikit lagi lebih kusam seperti ini ya nah lalu berikutnya ya disini tinggal kita kasih kita potong disini ya kita intersection lalu kemudian kita bawa ke bawah seperti ini kita naikkan lagi ke atas kemudian kita naikkan lagi nah kalau kurang cocok tinggal teman-teman disetting aja posisinya seperti apa kemudian disini kita pot lalu kita intersection nah kalau kalau sudah disini tinggal kita kasih mempish design mempish mempish style nya mempish itu biasanya terdiri dari beberapa titik bulat persegi dan sebagainya ya jadi tinggal teman-teman dibuat aja dicocokin aja disini nah kalau sudah selesai ya teman-teman tinggal kita seleksi semuanya lalu kita group disini ya nah pertama disini kita akan coba duplikat lagi ya kita duplikat disini lalu kita bawa ke kanan lalu kita akan bagi menjadi 4 nah ini fungsinya adalah untuk kita postingnya satu persatu nantinya teman-teman biar oh disini masih kita ganti menjadi reguler ya tadi sebelumnya spiro lalu kemudian kita klik aja disini ya kalau sudah kita kasih warna merah struknya biar nampak perbedaannya lalu kemudian yang garis ini tadi kita duplikat aja kita bawa kesini ya kita ctrl D ya pada keyboardnya ataupun disini kita klik lalu kemudian kita rotasi 90 derajat dan kita bentuk seperti ini nah kita ketengahkan lalu kemudian kedua line ini ya mungkin kita ganti menjadi hair line disini ya nah biar lebih tipis lalu kemudian kedua garis tadi ini kita seleksi keduanya lalu kita combine teman-teman ya kita combine disini kita combine ya nah lalu berikutnya adalah si gambar tadi ini caranya kita akan potong dengan cara kita jadikan object to pattern ya object to pattern seperti ini kalau sudah tinggal kita potong seperti biasa yaitu division kita klik disini kita division nah maka disini sudah terpotong ya oke mudah teman-teman tinggal kita save satu persatu ya baiklah mungkin temannya sampai seperti baik teman-teman mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati